Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali teman-teman di channel teknik reparasi ya pada kesempatan kali ini saya akan berbagi video tentang cara pengecekan kapasitor ya Apakah masih baik atau sudah tidak baik atau lemah dan sebagainya ya temen-temen baik sebelum teman-teman melanjutkan videonya alangkah baiknya jika teman-teman support channel ini dengan cara like comment share dan subscribe ya Hai jika video ini bermanfaat ya temen-temen ya Hai dan yang terpenting adalah hargailah semua konten kreator ya temen-temen karena membuat video itu tidaklah mudah ya saksikan temen saksikan terus videonya sampai dengan selesai jangan di-skip ya dan mari kita belajar bersama-sama baiklah apa saja alat yang perlu dibutuhkan ya yaitu multitester ya baik yang digital maupun yang analog ya Hai itu sangat membantu teman-teman dan selektornya kita akan di kali 10 ya Om Oke Mari kita coba cek satu persatu ya terlihat temen-temen Hai jarumnya kita akan mengecek mulai dari yang ini ya ini adalah 4 mikrofarad terlihat temen-temen jarumnya bergerak ya perhatikan jarum ini temen-temen ya naik kemudian turun lagi itu artinya kapasitor ini masih berfungsi dengan baik ya terlihat ya hai 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 singkirkan kemudian selanjutnya yang ini ya 2,5 mikrofarad hai 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 perhatikan jarumnya temen-temen Hai terlihat ya naik tapi sedikit dibalik Hai nah naik ya itu artinya ini juga kapasitor ini masih berfungsi dengan baik ya Hai kemudian selanjutnya ini ya Hai satu setengah mikro Hai perhatikan jarum jam jarum multitester nya temen-temen tidak bergerak kita balik nah bergerak ya temen-temen ya hai 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 tembalik lagi hai 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 nah itu juga masih berfungsi dengan baik Hai yang ini 10 mikrofarad Hai terlihat ya jarum multitester nya bergerak kita balik nah bergerak ya Hai nah bergerak ya hai 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 ini sangat masih sangat baik ya karena jarum jamnya jarum multitester nya bergerak sangat jauh Hai selanjutnya hai 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 tidak bergerak kita balik hai 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 nah bergerak ya Hai nah bergerak ya Hai kita balik lagi Hai nah masih berfungsi juga Hai selanjutnya Hai kita balik hai 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 nah ini sangat sedikit sekali ya naik jarumnya Hai itu artinya ini masih berfungsi tapi sudah kurang ya atau lemah ya teman-teman ya Oke next ini sudah melendung teman-teman Hai disininya Hai ini sudah tidak baik untuk digunakan teman-teman alangkah baiknya jika teman-teman menggantinya dengan yang baru ya karena sudah lemah Hai sebenarnya masih bisa bisa terpakai hanya saja lemah ya teman-teman ya Hai baik itu saja eh pengalaman yang saya bisa bagikan kepada teman-teman Hai pemula ya untuk para senior mungkin saya butuh dukungannya ya supportnya Hai terima kasih untuk teman-teman yang sudah selalu setia menonton video-video saya Hai semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang barokah ya amin amin ya robal alamin Terima kasih telah menonton videonya sampai selesai temen-temen eh semoga bermanfaat ya au wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 hai